Om Yanto mau ngenalin gue nasi goreng hitam Nasi goreng warnanya hitam Ini bumbu rasiannya nih Siapa ya? Ini lo namanya nih Siapa ya? Karyawan lo namanya apa ya? Siapa? Karyawan lo panggil? Jui, Jui Jui, Jui Guys Udah berapa lama kerja sama dia? Baru satu bulan Berkesannya apa ya? Kerja sama dia Enggak lah, dia bukan kerja Jika dimarahin gak? Enggak beneran Dikasih cewek Enggak dia bukan kerja sama gue Apa sebutannya? Partner Berarti gak digaji Enggak Lu ambil satu mainannya Nah itu tujuan dia kesini Pokoknya Mainan berkurang satu Coba ini Ini bahannya apa aja nih om? Ya mas ini bumbu nasi ya Ya itu gak usah disebutin pasti Mas juga Nasi Nasinya nasi putih Yang bikin hitam itu bumbunya Terus Ada cumi Cuma bikin hitam ya? Tinta cumi? Enggak bukan Kan lu cuma cumi Cuma ada tintanya guys Lasi goreng itu Lasi gorengnya warna hitam Kameranya ada dua Ini yang kamera gue Kamera ujungnya Nah ini Ini nasi gorengnya hitam Makanya gue bilang Apakah tinta cumi? Cuma kenapa ini bisa hitam? Bukan Kalau Iya iya yang Beberapa orang kesini Karena Oh nasi goreng tinta hitam Tinta hitam Karena Nyebutnya tinta cumi Tinta cumi Sebenarnya enggak Bukan Ini bukan tinta cumi ya Ini tuh Bumbu khusus Yang bikin hitamnya bukan nasi hitam Nasinya nasi putih tetap biasa Cuma ini tintanya tinta Eh tintanya Bumbunya bumbu khusus Dan Apa Ada cuminya Ini guys Ini tuh Kamera gue nih Kamera lu Enggak usah di kamera gue Ada terik Ada teriknya juga Hah Masa ada teriknya Ini yang garis Bukan Bawang goreng itu Astaga Tuhan Eh Lu punya vlog kan Eh punya Channel Apa Hebro Hebro Lebih banyak ngulas kuliner Betul Hebro Hebro B-R-O-W Bro Pakai W Ya Kalau cuma Hebro doang Larinya ke channel Oh ada ya Ada Ini Hebro Mereka lebih banyak ngulas kuliner Benar enggak Enggak Iya Lebih banyak kuliner Tapi diselingi sama yang lain Biar enggak bohongin Ini ngebahas kuliner Tapi Bawang goreng aja Desebut terik Gimana kak Oh Hahaha Mati lu di gomah Nanti ini beda Hahaha Apa Nasi gorengnya Dia ngalihin Hahaha Nasi gorengnya sama sama nasi goreng Lu ngomong ke kamera lu Dan ke goreng gue Nasi gorengnya sama Yang beda warnanya aja Warnanya aja Begitu kita makan ya Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Lu yakin kamu makan gak Nih Gue punya ini Kemarin gue waktu di contact sama mas Eko Katanya mau bikin a vlog Mereka punya channel Mengenalkan dirinya sebagai Hey Bro Lo kalau mau pada lihat di YouTube udah ada kan Enggak Disubscribe boleh Ya Subscribe Nah kalau gue tampil disini boleh gak Boleh Terus IG lo boleh gak IG gue Boleh Atau IG nya Hey Bro Ah boleh Hey Bro Official Ini mereka terniat bikin channel Lu niat ya Niat Enggak ya Ngobrol aja Niat Enggak ya Ngobrol aja Niat Ada niat Apa lu bikin karena gara-gara banyak nih sekarang Hmm Sorry guys Saking enak-enak si goreng Gue ngompleng Ngalihin Ros Hahaha Karena ini dua-duanya sebenernya Circle nya gak beda jauh sama gue Hmm Ehm Mas Eko ni sempet Gabung di Daekes Ya Dimana Sedesnya atau Kadik Sedes ya Sedes ya Ehm Bayu sama Hans ya Hmm Ya kan Ambayu Tuh Member lu ada disini Eh sedes emang gak ada ketuaannya Emang Ambayu suka nonton ujung meja Weee Kan masuk deh Gak ada yang gak masuk Gak ada yang gak ada lolos di gua Masuk semua Ehm Amar Riko kenal dong? Riko Lu Hmm Di grup ada tapi Kita belum pernah ketemu Oh belum pernah ketemu lu Sumpah Hmm Wow Oh Riko Kalo kesini makannya nasi kabulum Pau kurit ya Oh Udah Baik lagi nih Lu masih gak main itu Daekes Masih 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 ada Masih kumpul gak? Engga Engga Karena rumahnya jauh Hehehe Engga maksudnya Yang Bayu kan di Kosambi Mereka lebih-lebih Lebih sering ngumpul di Kosambi Ambi Sekarang gua cupang Cupang Oh cupang Hahaha Ini mah bener kan Kata gua juga Ini mah musim-musiman Bikin channel Ikut-ikutan Iya bener gak? Iya Bikin channel tuh ikut-ikutan Guys Lu harus coba nasi goreng item Sporsi berapa om? Sporsi 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 berapa? Sporsi berapa? Sporsi berapa? Sporsi berapa? 24 ribu 24 ribu Lu kalo bilang kemahalan Lu bayangin Cuminya aja 90 ribu coy Betul coy Gue rada kesel Gak 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 Ini Bener gak? VGT Kan? Hahaha VGT Eh Jawab dulu Apa? Lu bikin channel bener Karena ikut-ikutan Bukan salah Ikut-ikutan juga Jujur lah Jujur lah Jujur Karena konten lu tuh konten Global Iya Iya kan? Dia ngulas kuliner Iya Yang ngulas kuliner di kerawang berapa banyak? Udah banyak Udah banyak Udah banyak Dan lu takut gak? Contohnya kalo gini Sekarang lu berangkat ke Contoh ya Gue gak apa-apa ngasih merk Ke Roky John Udah di review lu Belum Belum Nah Roky John Berapa banyak itu yang udah nge-review Roky John Lu takut gak sih kehilangan Wah Lumah Review ini kan gue udah nonton di channel sebelah gitu Gini guys Kita nge-review Pertama yang emang belum didatengin oleh Vlogger Oke Lalu Terus kita membantu Tempat makan mereka supaya jadi rame Terpromosikan di Metsos Itu mah tujuan semua Prodision mah udah terkenal Food blogger malah kayaknya Iya Semua udah pada Nge-vlog disitu deh Iya iya Rata-rata semua Ke tempat lu Enggak Enggak Nah itu pertanyaannya Masalahnya Di kerawang itu cuma Berapa sih yang lu bisa puterin gitu kan Maksud gue gitu ya Lu gak kehilangan bahan atau Hingga hari ini Alhamdulillah enggak ya Kerawang itu Gini bro Banyak Tempat-tempat baru Nah kalau itu sih gue Gue setuju juga Tempat-tempat baru Guys Kalian bisa lihat Bisa lihat di channel kita Kayi Bro Channel Lebih pernah sih Ada beberapa tempat yang kalian belum datengin Di tempat-tempat kita makan Masa? Serius? Mungkin Makanya nonton ya Kayi Bro Channel Iya Kalau mau mau terus Gak apa-apa Subscribernya udah banyak Beda sama subscriber gue Nah kan kalau gue bikin ini kan Awalnya cuma iseng Iya kan Gue simpen kamera gue di ujung meja Terus gue ngobrol-ngobrol Ha? Pansos kali di Instagram? Enggak Lagi awal Lagi awal Lagi awal Pansosnya cuma sama cewi-cewi lah Kalau sama cowok-cowok model gini Ngapain gue Pansos Anjing Enggak itu Awalnya itu Cuma bercandaan Ternyata banyak viewernya Hmm Apalagi gue pertama sama KTC tuh Anjing Kontroversi banget videonya Kenapa? Iya ada lah Jadi makin banyak waktu gue gitu Eh lanjut 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 Lo kontroversi gak orang kan? Dari dulu Dari dulu Gakal gak? Hmm Kontroversi gak sih di? Ha? Kontroversi gak sih sebenernya Gak sih Anjing 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 Hehehe Apa tukang gibar sialan? Gue sampe dapet Jelukannya tukang gibar sialan Makanya gue pake sekarang Gila Wah tukang gibar sialan Gitu Nah Sekarang lu kemainan gak? Enak guys Kemainan maksudnya Udah gak kayaknya Udah gak Udah stop Koleksi Dekat masih ada Karena lu lagi booming Stop beli Stop beli Stop beli Koleksi gak dijual masih ada Ya Kecintaan masih ada Kecintaan masih ada Nah itu bedalah Semua orang kayaknya Semua orang Semua orang Lagi booming cuplang gue main cuplang Oh Ini masalahnya Kok jadi masalah? Iya Kenapa lu jadi ikut ikutan terus? Gue suka suasana baru Sebelum day case gue main burung juga Gue punya kenari dan lain-lain lah Habisnya gue kenal Maka di day case itulah gue ketemu Om Bayu Jadi makin banyak gue pindah ke banyak komunitas Makin banyak temen-temen Saudara baru Ya lu kenal lu Tapi kan tujuannya lu mah Memasalkan produk perbaungkan Makin banyak kenal sama Apa? Sama orang Dengan berkomunitas lu makin banyak kenal Tapi kalo seorang marketing mah Ya ini siapa tau jadi tangan gue Mungkin gitu kok Yang bang udah disingkirin dulu Karena jiwa Makut iya Karena Karena yang seneng bergaul itu seneng punya temen-temen baru Iya itu jiwa marketing itu sebenernya Iya kan? Betul Cuma emang dalam memasalkan produknya Di stok dulu gitu kan Dalam berkomunitas Iya Sering gak lu ikut gathering? Gathering apa? Anak-anak kedai case Lu tadi kenal sama Silas kan Katanya kan Silas kan kadik Banyak Banyak gathering kan Rutin-rutin Hampir rutin Kelas masih saudara sama gue Eh? Kelas itu Kelas Serius lu? Ponakan ya Serius? Iya Yakin ponakan? Dari bini gue Enggak Enggak Ponakan dari bini Enggak Enggak Gue pengen tau nih Silasnya Lu punya bini Bini lu punya ponakan Ponakannya Silas gitu Jauh ya? Oh jauh 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 Ini dong Kamera lu disini Leci Leci Yakul Leci Yakul Leci Yakul Iya Ada campuran Lena Rahasia lagi Wah Hahahaha Membah bukan nih Enggak Enggak Itu ada lagi Ada Kalau lu mau yang membah bukan Guys Nasi goreng hitam Nasi goreng hitam Plus Leci Yakul Ini cuma ada di Toilisius Ciptaan lu ya? Enggak Leci Yakul sih banyak Sebenernya Jadi perpaduan Leci Es leci Ya Dan Yakul Oke Kita coba ya Diaduk dulu Iya Diaduk dulu Terong alkohol Enggak 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 Tenang aja Semuanya Halal Enggak 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 Tujuannya untuk apa? Channel gue Tujuan channel lo Kan pun n recentnya Hei Apa ya Apa ya Kita Memperkenalkan Kuliner Dikerawang Tuh kan Kan benar kuliner Gue bilang juga Lo tadi ngomongnya Enggak Gue gak kuliner Gue macem Macem ada Kayi tempat lo Kalau itu ada Iya Enggak Leci Yakul Waaah Eh seporsi berapa ini? 17500 termasuk yang paling murah di kerawang gue jamin paling murah ya? paling murah gue janjian kamu kemarin lu saya? janjian? seminggu yang lalu? gue takut lo sibuk seminggu yang udah karena lo bilang hari ini ada komunitas ini lo sebenernya dia seminggu yang lalu tuh udah ngonsep cuy mau nanya-nanya gue apa-apa gue bilang gak bisa lo lo kalau mau ngobrol bareng sama gue kita collab collab apaan ya? orang channel kita sama-sama kecil tapi channel dia sih gue yakin udah banyak karena kuliner gue juga ke hobi komunitas lain-lain gak hanya kuliner aja kalau lo kan settingannya meja aja lo gak bisa kemana-mana emang sengaja seperti itu gak kemana-mana mainnya di sini aja di meja dan gue emang kontennya cuma gibah komunitas enggak-enggak umum pokoknya yang sirkaunya lingkungan kita aja beda kan sama lo kan? lo umum jadi lo lebih banyak tuh jadi lo khususnya gibah ya? kalo edson lebih banyak kayaknya hey bro duluan apanya tuh? kalo nanti nerino edson ya amin soalnya ada yang bareng sama gue channel gue dulu sering komen-komenan sama gue dia di kuliner dia sekarang udah 3000 cepet ya? buka channelnya dalam waktu sama sama gue 6 bulanan 6 bulanan bulan Juli gila gak lo? kuliner gue ya? cuma dia Jakarta lebih banyak kali Jakarta ya? ya iya pasti lo gak nanya kerawang aja kan kerawang juga masih banyak yang harus digali kan tempat-tempat kuliner ke dengkok? ya dengkok juga udah-udah sempet dengkok gak ada undang karena schedule gue 1 minggu gila pake schedule lo ya karena editor gue kameramen gue kerja di lokasi di kolon 4 5 6 10